Timnas Indonesia U19 berhasil melaju ke babak semifinal Piala AFF U19 2024 setelah mengalahkan Timor Leste dengan skor mencengangkan 6-2. Saksikan momen-momen terbaik dari pertandingan ini dan dengarkan komentar dari pelatih Indra Syafri tentang persiapan tim untuk babak selanjutnya. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe untuk update terbaru seputar sepak bola. Halo, Sobat Bola, selamat datang di channel Fankits Activity, tempatnya berita dan update terbaru seputar dunia sepak bola. Kali ini, kami akan membahas hasil pertandingan Piala AFF U19 2024 yang sangat dinantikan, yaitu laga antara Timnas Indonesia U19 melawan Timor Leste. Pada pertandingan yang digelar di Stadion Dolorabung Tomo, Surabaya, Timnas Indonesia U19 tampil gemilang dengan mengalahkan Timor Leste 6-2. Gol-gol Indonesia dicetak oleh Jan Sraven di menit puh 18 dan menit ke-26, Figo Deniz di menit puh 45, Kadek Arel di menit puh 50, Arhan Kaka di menit puh 53, dan Muhammad Kaviatur di menit puh 56. Sementara itu, Timor Leste berhasil mencetak 2 gol melalui Ricardo Rorimodos Santos di menit puh 23, dan Alexandro Bakito di menit puh 85. Kemenangan ini memastikan Indonesia lolos ke babak semifinal sebagai juara grup A dengan total 9 poin. Pelatih Indra Syafri menyatakan bahwa timnya siap menghadapi tantangan di babak semifinal yang akan berlangsung pada tanggal 27 Juni mendatang. Itulah update terbaru dari Piala AFF U19 2024. Jangan lupa untuk terus dukung Timnas Indonesia dan saksikan pertandingan-pertandingan seri lainnya. Like, Share, dan Subscribe channel kami untuk mendapatkan berita terbaru seputar dunia sepak bola. Sampai jumpa di video berikutnya.